Nick Kuipers resmi dicoret, siapa pengganti yang cocok? Dalam waktu dekat, Persib bakal punya rival satu kota. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi satu pemain andalan Maung Bandung dipastikan absen saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-24 Liga 1 Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Pemain tersebut adalah back tangguh asal Belanda, Nick Kuipers, yang dipastikan dicoret dari daftar susunan pemain Persib saat lawan Persis Solo karena terjerat skorsing satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Bojan Hodak memastikan sudah mengantongi calon pengganti Nick Kuipers di lini belakang. Kandidat terkuat adalah back veteran, Victor Iqbonevo dan Kakang Rudianto. Itu sebabnya Bojan Hodak menurunkan Iqbonevo sejak menit awal saat Persib menghadapi Dewa United dalam laga uji coba di Bogor pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Terlihat bagus meski saya belum yakin siapa yang diturunkan karena Nick terkena larangan bermain di laga berikutnya, kata Bojan Hodak. Apakah Alberto Iqbonevo, Kakang Alberto atau Kakang Iqbonevo, terkait itu saya akan menentukannya nanti. Tapi mereka bisa tampil dengan bagus, jadi kita lihat nanti, ujar Bojan Hodak. Nick Kuipers sendiri, dipastikan tidak bisa membela Maung Bandung lawan Persis Solo setelah memperoleh kartu kuning saat menghadapi tuan rumah Bali United di pekan ke-23. Kartu kuning tersebut merupakan koleksi ketujuh yang diterima back berusia 31 tahun tersebut sejauh kompetisi Liga 1 musim ini berjalan. Sesuai regulasi Liga 1 musim ini, Nick Kuipers harus menjalani hukuman larangan bermain sebanyak satu kali. Regulasi Liga 1 musim ini mengatur pemain yang memperoleh empat kartu kuning pertama dilarang bermain satu kali. Hukuman tersebut berlaku untuk kelipatan ketiga yakni kartu kuning ketujuh, kesepuluh, ketiga belas dan seterusnya. Persib Bandung dalam waktu dekat bakal memiliki rival satu kota karena dua tim Liga 1 berencana memainkan sisa laga kandang di kota Bandung. Seperti diberitakan sebelumnya, Persita Tangerang dan Dewa United akan menggunakan Stadion Arcamanik di Kompleks Sport Jabar sebagai venue laga kandang mereka. Itu setelah Stadion Indomilk Arena di Tangerang, yang selama ini jadi venue laga kandang Persita dan Dewa United akan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Persita dan Dewa United sudah mengajukan izin penggunaan Stadion Arcamanik kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat sebagai pengelola. Persita dan Dewa United rencananya mulai memakai Stadion Arcamanik sebagai venue laga kandang pada awal Maret tahun 2024 nanti. Persita dan Dewa United sendiri akan menggunakan Stadion Arcamanik selama 4 bulan. Namun jadi atau tidaknya Persita dan Dewa United memainkan laga kandang di Stadion Arcamanik tergantung dari izin kepolisian dan juga hasil verifikasi lapangan oleh tim dari PT Liga Indonesia Baru. Terima kasih telah menonton!